Sejak tertipu investasi bodong, Jumyati pun harus memutar otak untuk melunasi utang-utangnya. Apalagi uang sebesar 5 juta rupiah yang ia setor untuk investasi bodong ini, ia dapat dari menggadaikan BPKB motornya. Ia pun berniat menjual motornya dan menukarnya dengan motor yang lebih murah demi melunasi utang. Sama yang lebih murah lagi, jadi sisanya bisa buat aku pakai keperluan. Oh gitu toh mbak, gini aja mbak, motornya itu saya tawarin dulu ke orang-orang yoh. Nanti kalau ada yang mau, baru saya hubungin mbak. Yowes lah kalau gitu, jangan lupa kabar aku ya. Iya mbak. Besok kalau ada kabar aku, terus aku langsung ke sini ya. Tenang aja mbak, tenang sip. Suun ya mas? Yow. Loh, ini kok kayak Supri temen SMPku dulu ya? Ah, aku coba promo-promo dagangan ah. Halo, Supri. Ini siapa yoh? Ini aku mau nawarin dagangan, air ajaib. Ini bukan sebarang air, banyak hasilnya loh. Cumi hati mana? Loh, ini bukannya Supri temen SMPku dulu dibantul. Wah, aku gak pernah sekolah dibantul kok. Walah, jangan bohong deh. Mungkin kamu salah orang kali ya? Yowes, coba buktikan. Nanti kita ketemuan ya. Oke. Wah, ini rejek gini namanya. Mas, telpon dari Sopo tuh? Eh, iki loh bu, temen SMP. Ngajakin bisnis katanya. Ngajak bisnis tapi semjumnya sampe nih loh. Sumrinah nemen. Ya namanya bisnis, ya pasti seneng lah. Iya tuh. Kesokan harinya, keduanya pun bertemu di sebuah warung makan di Bantul. Saat pertemuan pertama inilah, Jumiyati baru yakin bahwa Supriyono bukanlah teman lamanya. Jumiyati ya? Iya. Maaf loh mas, aku pikir sampean itu temen SMP aku. Habis, mukanya mirip banget. Namanya juga sama. Ya, gak apa-apa dek. Sebenarnya adik ini mau nawarin produk apa ya? Oh iya mas, ini loh. Ini air ajaib. Cobain dong. Banyak khasiatnya loh. Mas, halo. Mas, mas. Eh, 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 maaf dek. Eh, iki piro harga dek. Hari ini aku kasih gratis dek. Niat awal pertemuan untuk menawarkan dagangan air Arkali ternyata berubah. Supriyono justru terpikat dengan kecantikan Jumiyati. Ade ini bisa aja. Oke, siap. Halo mas, gimana airnya? Udah diminum belum? Udah dong dek. Terus? Gimana? Udah berasa belum khasiatnya? Udah enakan belum badannya? Enak tenang pas abis minum air dari adik itu loh. Oh iya? Alhamdulillah. Tapi apalagi kalau misalnya aku sambil melihat wajah kau, waduh, mungkin makin seger badan aku. Dek, aku sering ngantering kamu memang suami kamu sibuk ya? Atau jangan-jangan suami kamu marah karena kamu sering aku koncengin? Marah opo toh mas, sopos yang punya suami. Kok aku ini janda toh? Oh alhamdulillah, jadi kamu udah gak ada suami ya? Aku ini janda mas. Aku punya anak satu tahun. Justru itu aku sekarang lagi cari pengganti bapak untuk anak aku. Oh, kalau mas sendiri emang gak ada yang marah istri mas kalau makan anterin aku. Wah, tenang aja dek. Istri aku dua-duanya itu gak bakal marah. Hah? Mas punya istri dua? Iya. Jangan bercanda deh mas. Ya serius aku. Terus? Aku mau dijadiin istri ketiga? Ya, kalau adek mau istri ketiga boleh. Gini deh mas. Kalau aku mau kamu jadikan istri, kamu harus penuhi apa yang aku mau. Mas, kamu janji yang mau jadiin aku istri? Tapi aku baru minta kayak gitu aja. Kamu udah gak sanggup. Laki-laki macam mana kamu mas? Ah! Laki-laki macam mana kamu tanpavet? росa. Laki-laki macam mana kamu menang? Terima kasih.